Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah itu pada saat buka puasa itu enggak boleh makan-makan pun makanan yang bernyawa Bu ya apakah yang demikian itu bisa dipercayai atau ada sumbernya memang dari Rasul terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada masalah ada amalan misalnya asalkan amalan tidak bertentangan misalnya amalan untuk membaca-baca ayat-ayat Al-Quran atau salawat atau doa-doa yang jelas maknanya itu boleh diamalkan karena kita dianjurkan untuk berdoa model apa saja bahkan kita boleh mengarang doa asalkan maknanya benar tidak ada larangan Allah menyuruh kita berdoa sesuai dengan keinginan kita tiap harus membaca doa-doa di dalam Al-Quran atau doa-doa dari hadith tapi sebaik-baik doa adalah yang pernah dibaca oleh Rasulullah dan yang diambil dari Al-Quran tapi kita bisa berdoa ya Allah berikan kepada aku umur panjang boleh kalau doanya adalah maknanya bener maka boleh dibaca ada pun cara mengamalkan itu kok didauli dengan puasa dan sebagainya Oh tidak ada masalah sebab dianjurkan Nabi untuk mengakir mudah dikabulah jad kita itu endaknya kita melakukan amalan yang sering sebut dengan Tawasul dengan amal soleh apakah itu sedekah tapi ini sebetulnya diselesaikan dengan karakter orang masing-masing boleh dengan sedekah boleh dengan berpuasa boleh dengan melakukan sholat dua rokaat atau berapa rokaat sholat sunat mutlak puasanya buasa mutlak di sini puasa boleh nggak ada masalah cuman sebaiknya disesuaikan dengan karakter masing-masing kalau bagi ada bagi bagi anda hendaknya tidak usah pakai puasa nggak usah pakai sholat misalnya cukup dengan sedekah agar dikabul hajatmu Kenapa mungkin ada termasuk kalau orang pelit tadi ini disesuaikan masing-masing jadi tidak harus puasa orang pelit paling senang puasa ngurangi pengeluaran ini kan bahaya ini jadi diselesaikan dengan yang paling berat bagi hewan nafsunya intinya dalam melawan hewan nafsu ibadah yang paling berat itu untuk mengat Hai lah kemudian istilah buka ada sebagian kalau ada Ustadz mengajari puasa terus waktu maghrib nggak boleh buka itu langsung ditinggalkan nggak boleh itu wissel tuh haram disepakati para ulama kecuali bagi Nabi wissel tuh menyambung puasa waktu adhan maghrib nggak berbuka itu adalah haram kalau puasa yang berikutnya tapi kalau bukanya nanti ditunda jam 12 malam namanya mentakhirkan makruh dan bukan pendidikan yang baik waktu buka-buka ada pun masalah makan daging dan sebagainya itu memang ada dulu para ulama itu lagi-lagi ursanya dengan memerangi hawan nafsu sebab dulu tuh daging itu sangat disenangi kalau orang-orang daging tuh lauk-lauk daging dulu banding lauknya adalah memang Indonesia paling banyak ikan lauk daging-dagingnya di pondok itu dagingnya apa daging camping daging ayam daging tempe itu masuk eh pondok itu dagingnya macam-macam tempe termasuk daging dagingnya apa atau ikannya apa ikan tempe woyah ikan temenya kalau kemarau ikannya ini apa ikan peyek ikan tempe lama terlalu banyak daging jadi daging itu menunjukkan bahasanya memang jadi impian makanya sebagian para ulama dahulu mengajari di saat berpuasa itu puasa pakai makan put nasi putih saja bukan sesuatu yang salah tapi tidak selamanya sesaat kita harus makan enak kata imam Ali bin Abi Talib aku minum air dingin ditegur ya Imam Ali kau minum air dingin kau makan enak maksudnya gitu minum enak iya li astak li astakri jasukra min samimi khulbi karena aku dengan makan enak itu ingin mengeluarkan syukur dari hatiku 40 tahun makan nasi putih kok enggak pakai yang lainnya ya sayang Hai diselesaikan zaman dulu ya urusan daging zaman sekarang enggak usah urusan daging makan daging yang enak pokoknya jangan beli jan biar tak kena kolesterol jarah tinggi enggak makan daging yang wajar makan yang enak enggak usah pakai yang aneh-aneh nggak usah pakai nasi putih ini dirubah saja diubahnya macam-macam sudah lah saya ingin puasa pas-pasan makanan enak cukup untuk makan hawa nafsu ibu-ibu berjanji untuk tidak nonton sinetron sudah beres itu Wah hebat sudah selesai bapak-bapak juga zamannya itu berubah mempuasanya hebat tiap hari nggak makan daging sinetronnya jalan nunggu bukanya nonton sinetron problemnya sebetulnya ulama dulu itu tidak tidak bertentangan dengan syariat yang demikian itu ya asalkan waktu buka harus berbuka ada pun tidak makan daging sebenarnya hanya untuk melawan hawan 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 nafsu al-khar kulkhar fi muqallah fatih hawa jadi menemukan hawan nafsu adalah kehebatan jangan ditulis hawan nafsu urusan daging ini sudah sekarang dirubah makan daging tapi saya tidak nonton apa tadi bisa enggak enggak bisa juga memang ada gatelan kalau nak nonton sinetron korengan sakit jantung nggak ada lagi mana bisa hawan nafsu membahayakan juga enggak kalau saya langsung masuk rumah sakitnya ada menek karena saat ini bahayanya luar biasa senetron-senetron yang dihadirkan rusak akhlak anak-anak dan sebagainya jangan punya hobi yang kalau ngeliat televisi termasalah kesehatan berita-berita kesehatan berita ini ini kurangilah paling tidak jangan jadi gaduh-gaduh lah waktu ngaji-ngaji semua judul sinetron di semua channel televisi hafal bisa cerita sama anaknya yang lagi mondok tuh kacau nak terus bersambung nanti kalau mama datang ceritain lagi ya Iya mah usibah ini ya jadi sederhana saja ya baik jadi itu tidak apa-apa berpuasa boleh kemudian kalau ternyata tidak makan daging hanya kecuali makan nasi putih saja bukan tidak bertentangan dengan syariat yang dedikan itu akan tapi itu hanya untuk mengakang hawan nafsu tapi syaratnya waktu berbuka adalah berbuka dan amalkan yang tidak boleh diikuti yang melanggar syaratnya ada pelanggaran syariah disitu hanya tadi kami memberikan cara yang lebih lagi ternyata yang penting adalah maksud mengakang hawa awal nafsu mengakang hawa nafsu apa yang menjadikan kita apa yang menjadikan kita masuk ke haraman apalagi jelas haram jelas haram itu perlu kita hindari Wallahu'alaam bisahab selamat menikmati